Sejumlah warga di Kabupaten Matanghari dihabuhkan dengan hilangnya bendera merah putih yang terpasang di depan rubah warga. Aksi pencurian bendera jelang perayaan HUT RI ke-79 ini digasak kawanan pencuri pada malam hari. Inilah lokasi hilangnya sejumlah bendera merah putih milik warga yang beralapati desa Pasar Terusan, Kejamatan Muara Bulian, Kabupaten Matanghari, akibat dikondol kawanan pencuri. Pelaku yang diduga lebih dari satu orang tersebut beraksi pada malam hari saat warga tengah tertilipulas. Para pelaku ini diduga sengaja mencuri bendera merah putih yang dipasang warga di depan rumah untuk dijual kembali. Di lokasi tersebut sedikitnya ada tiga rumah warga yang bendaranya hilang di waktu malam yang sama. Salah seorang warga mengaku dan baru menyadari bendaranya hilang usai pulang dari sholat subuh di masjid. Dede di bawah merah itu, Pak Dede masuk bendera tengah tiang. Dede kan, kenyok bendera rumah, umul-umulnya masang di letal aku nengok petangnya masangnya. Tidak ada di atas, eh, tidak ada nyala bendera. Tidak ada di atas, eh, tidak ada nyala bendera. Tiangnya dong. Dede, tidak ada nyala? Tidak ada nyala tiangnya. Tidak ada di atas, eh, tidak ada nyala tiangnya. Tempat yang salah kami bertiga, itu ya Pak. Nak ke masjid pun ada di atas, nak tengok deh. Tinggal lagi di atas, masjid itu. Menteri itu bukan anda, malam itu kelapa buku menerang. Jadi berapa banyak yang hilang? Tidak ada, itu tidak kami. Tidak ada tiga rumah yang hilang? Ya, ada tiga. Semuanya bendera, warnanya merah putih? Ya, iya. Tempat tengah hari, saya tidak akan berhubung, bendera kita hilang. Hah? Hilang. Sementara warga lain yang juga kehilangan bendera terpaksa tahun ini kembali memasang bendera yang lama. Karena bendera yang baru ia beli hilang dicuri. Kemarin tuh kami masang bendera baru beli, udah tuh udah berapa malam hilang, hilang tuh dintalah apa buddha apa orang mana lah yang ngamainya kan. Nah terus beneranya? Beneranya saya lah saya ganti sekarang. Ya kalau malam-malam hilangnya dicuri lah. Jadi selain bibik siapa yang hilang? Ada yang sebelah rumah, ada yang depan rumah. Baru tahun inilah, biasanya dah ada pernah kehilangan bendera. Malam itu rame budak-budak tapi kami ini dah dong nengok ke depan kan. Ya harapannya yang akan datang jangan terjadi lagi lah. Menurut warga, aksi pencurian bendera merah putih jelang perayaan hut RI ini baru pertama kali terjadi di desanya. Warga berharap kejadian yang serupa tidak lagi terjadi dan para pelaku juga diminta segera pengembalikan bendera yang mereka curi. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.